Halo guys, selamat datang kembali di channel Monstersaku, balik lagi bersama gue Daru disini. Kalau kalian ingat, akhir tahun kemarin 2019, gue sempet bikin video mengenai suasana Pokemon Go di 2020 karena lebih kompetitif, inget nggak? Dan guys, waktunya sudah tiba karena Pokemon Go Battle League sudah hadir. Belum semuanya sih bisa ngerasain karena baru level 35-40 ya ketika video ini dibikin, ini baru bisa merasakan Pokemon Go Battle League ini. Jadi bagi kalian yang sudah bisa, silahkan dicobain dan di video ini gue akan bahas secara detail bagaimana cara kita mengikuti Pokemon Go Battle League. Hal pertama yang pengen gue bahas adalah soal season. Jadi yang harus kalian pahami, Pokemon Go Battle League ini akan diselenggarakan selama satu season. Jadi dalam satu season ini akan ada Great League, Ultra League, dan juga Master League. Itu akan berlangsung nggak tahu berapa lama pastinya. Cuman sekarang ini lagi masuk tahap perkenalan yang mereka namakan sebagai Pre-Season. Nah karena ini adalah perkenalan, di dalam Pre-Season ini kita bisa mendapatkan satu akses gratis untuk bisa mengikuti 5 kali pertandingan online. Jadi jadwal untuk Pre-Season ini kita bisa memulai dari Great League yang sedang berlangsung sampai saat ini. Dan berikutnya akan ada Ultra League pada hari Selasa 11 Februari nanti. Kemudian di Master League itu akan berada pada Selasa 25 Februari 2020 nanti. Dan akhirnya balik lagi kepada Great League itu pada hari Selasa 10 Maret 2020. Hampir lebih dari sebulan Pre-Season ini akan berlangsung. Dan nanti ketika season yang asli itu udah dimulai, gue juga mempunyai ekspektasi dirotet antar liganya ini nggak akan sesingkat ini 2 minggu sekali. Mungkin bisa beberapa bulan sekali. Tapi karena ini Pre-Season, inilah jadwal yang bisa kalian ikutin sekarang. Nah seperti yang udah gue bilang sebelumnya, gue akan bahas gimana caranya kita masuk ke dalam Pokemon Go Battle League. Cara utamanya kalian harus jalan dulu. Iya kalian nggak salah denger, kalian harus jalan dulu alias kalian harus jalan 5 km untuk mendapatkan 1 akses. Dan 1 akses ini bisa kita pakai untuk 5 kali pertandingan online. Dan dalam sehari kita bisa mendapatkan jatah 3 kali akses alias kita bisa jalan sebanyak 15 km. Dan kalian mendapatkan 3 akses untuk bisa bertanding sebanyak 15 kali pertandingan online di Pokemon Go Battle League. Nah untuk kilometer ini sendiri sebenarnya ini bisa kita tabung ya. Jadi kalau misalnya pada hari itu kalian udah jalan 10 km atau lebih, nah kalian berkesempatan mendapatkan 2 akses untuk Pokemon Go Trainer Battle pada hari itu. Dan ini kita juga bisa masuk dengan lebih cepat lagi ya. Tapi ini berbayar. Jadi mereka menyebutnya ini sebagai Battle Now. Jadi kalau misalnya kalian belum sampai batas 5 km itu, kalian bisa membayar ini dengan Pokecoins agar kalian bisa battle saat itu juga. Tapi ini juga ada syaratnya, kalian harus jalan 2 km terlebih dahulu untuk fitur ini keluar. Dan biaya ini juga akan terus berkurang kalau misalnya kalian semakin mendekati batas 5 km itu. Selanjutnya gue akan bahas soal battle. Ketika kalian sudah memenuhi kuota 5 km itu, kalian bisa akses ke dalam Pokemon Go Battle ini. Dan sebelum battle sebenarnya kalian bisa memilih, di situ ada pilihan untuk battle secara basic atau battle secara premium. Di sini bedanya sebenarnya cuma rewardnya doang. Gue akan bahas lebih lanjut soal reward nanti ya. Tapi intinya adalah kalau kalian ingin memasuki battle premium ini, kalian harus menggunakan premium Red Pass. Kalau kalian sudah memutuskan untuk memilih basic atau premium, kalian tinggal klik battle. Dan begitu kalian klik battle, nanti kalian langsung memilih liga yang sedang dipertandingkan saat itu. Untuk kebetulan saat ini contohnya adalah Great League. Dan ketika kalian sudah memilih liganya, kalian akan dihadapkan dengan memilih party kalian. Kalau kalian sudah setup party sebelumnya, kalian langsung dimunculkan party kalian. Atau kalian juga bisa langsung update party kalian saat ini juga. Syarat kalian dalam memilih party atau membentuk party yang harus kalian tahu adalah, kalian tidak bisa menggunakan Pokemon yang sama dalam satu party. Dan kalau kalian sudah siap, kalian tinggal pencet Use This Party dan kalian akan dihadapkan ke loading screen untuk menunggu atau dipasangkan dengan lawan kalian yang sepadan ya. Artinya ranking kalian itu harusnya sama. Dan begitu sudah ketemu, nanti kalian tinggal battle. Good luck then! Oh iya, kalau misalnya kalian benda-benda baru soal PvP dan mau belajar gimana caranya dapetin charge move supaya dapetin excellent. Karena di sini charge move ini sangat krusial banget ya di dalam PvP. Gue sangat merekomendasikan kalian tonton video gue soal itu. Karena masing-masing charge move itu punya mini games-nya sendiri-sendiri yang harus kalian kuasai di sini. Selanjutnya gue akan bahas soal ranking di sini. Setiap season, nanti kalian akan memulai dengan ranking 1. Dan ini kalian akan berusaha merangkak sampai ke ranking paling tinggi yaitu ranking 10. Dan setiap kita ganti liga di sini, ranking kalian akan tetap stay. Artinya kalau misalnya kita mulai dari Great League, habis itu liga selanjutnya Ultra League, ranking kalian akan tetap sama di sini. Sampai season ini berakhir, baru ranking kalian akan di-reset lagi. Dan untuk naikin ranking kalian, ini juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sampai saat ini syarat yang sudah gue kumpulkan datanya adalah untuk ranking 1, ini adalah starting point kalian. Untuk ranking 2, kita harus battle 5 kali. Untuk ranking 3, kita harus battle 5 kali lagi. Jadi total battle kita harus 10 di sini. Ranking 4 pun, kita battle 5 kali lagi di total adalah 15 kali battle. Jadi intinya ranking 2, 3, 4. Ini kalian cuma perlu battle aja. Kalian nggak perlu menang. Kalian hanya perlu berpartisipasi untuk battle. Kalian udah dapet langsung ranking 4. Nah, mulai dari ranking 5, ini seru. Karena kalian harus menang 5 battle. Tentunya ini nggak dihitung ya untuk battle-battle kalian sebelumnya pas ranking 4 itu. Kalian harus menang 5 kali untuk dapetin ranking 5. Kemudian untuk ranking 6, kalian harus tambahan menang itu 7 kali. Jadi total menang kalian harus 12. Dan untuk ranking 7, kalian harus menang tambahan 10 kali battle. Atau totalnya adalah 22 kali menang. Selanjutnya ranking 8 sampai 10, kalian di sini menggunakan sistem rating. Dimana ranking 8 ini bisa kalian capai ketika kalian mencapai rating 1.800 atau lebih. Ranking 9 itu mencapai rating 2.100 atau lebih. Dan ranking 10 mencapai rating 2.700 atau lebih. Dan pembahasan selanjutnya ini juga cukup menarik. Gue akan bahas soal reward-nya. Jadi buat apa kita capek-capek untuk naikin ranking kita atau push rank di sini. Karena dalam tiap ranking ini akan ada 1 rangkaian reward yang bisa kita dapatkan kalau misalnya kita menang dalam Go Battle League. Nah biasanya kombinasi reward-nya itu dalam 1 rangkaian itu kita bisa dapetin Stardust, kita bisa dapetin Rare Candy. Kita bisa dapetin atau encounter Pokemon di sini. Kita juga bisa dapetin random item di sini seperti Berry ataupun Charge TM ataupun Fast TM. Dan seperti yang udah gue singgung sebelumnya, reward di sini juga dibagi menjadi 2 yaitu Basic dan juga yang Premium. Dimana yang Premium ini mungkin ditujukan kepada orang-orang yang emang hardcore banget soal PvP ya. Karena reward yang bisa kita dapatkan ini mungkin berguna banget buat mereka yang suka PvP. Kita bisa dapetin Charge TM ataupun Fast TM. Tardust dan juga Rare Candy itu juga kita bisa dapetin hampir double kayaknya. Jadi ini bisa dapetin reward yang lebih banyak. Dan untungnya sebelum kita menggunakan Premium Pass kita, kita bisa ngelihat rangkaian reward yang mungkin bisa kita dapatkan saat itu. Jadi kalian mungkin di sini bisa menimang-nimang apakah kalian worth it nggak ini menggunakan Red Pass. Dan apakah kalian percaya diri atau nggak? Karena walaupun kalian menggunakan Red Pass, kalau kalian kalah 5 kali itu ya kalian nggak dapetin reward apa-apa. Tapi sekali lagi ini adalah opsional, kita nggak harus menggunakan Premium Red Pass agar kita bisa mendapatkan reward-reward ini. Terutama untuk encounter Pokemon-nya ya. Karena dengan tanpa Premium pun sebenarnya kita bisa mendapatkan reward yang kurang lebih sama. Walaupun dengan kuantitas yang lebih sedikit dan juga item yang lebih random kayaknya. Dan tentu saja semakin tinggi ranking kita, reward pool-nya atau rangkaian reward yang bisa kita terima itu akan semakin menarik juga. Jadi Stardust-nya akan lebih banyak, Rare Candy akan lebih banyak, item juga akan lebih banyak, dan Pokemon yang bisa kita dapatkan juga akan lebih rare di sini. Dan ini ada contoh table rewards yang sudah dilakukan oleh teman-teman Pokeminers di sini. Mereka melakukan data mining ya dari apps yang ada. Yang kalau kalian lihat di sini, untuk Stardust misalnya dan Candy-nya itu makin tinggi ranking kalian, kalian juga akan dapatkan semakin besar juga. Dan Pokemon yang bisa kita dapatkan tentu saja semakin langka. Uh, termasuk Litwick ini. Ini gue juga cari-cari. Dan tentu saja bisa banget setiap season rewards ini akan berubah terus. Dinamis, ini suka-suka Tenten Niantic nanti akan mengemasnya seperti apa. Tapi gambarannya adalah seperti ini. Terakhir yang pengen gue bahas adalah Pikachu Libre dan kostum Libre Avatar untuk karakter kita. Pikachu Libre yang pertama kali muncul di Alpha Ruby dan juga Omega Sapphire ini akan muncul dalam Pokemon Go. Tapi ini eksklusif bagi kalian yang berpartisipasi dalam Pokemon Go Battle League. Jadi Pikachu Libre ini uniknya adalah selain dia menggunakan kostum, kostum Libre itu yang menurut gue cukup kocak ya. Ini dia juga punya eksklusif move dengan tipe fighting namanya Flying Press. Jadi kalian kalau tipe kolektor mau nggak mau kalian harus masuk ke dalam PvP Go Battle ini untuk mendapatkan Pikachu Libre ini. Atau minta trade dengan teman kalian yang mau. Nah gue nggak tau Pikachu Libre ini dalam pre-season kali ini sudah bisa didapatkan atau belum. Tapi dari yang gue baca-baca yang sudah pasti bisa kita dapatkan adalah Avatar kita akan mendapatkan kostum tambahan, kostum Libre namanya. Yang mirip dengan Pikachu Libre ini yang tentu saja juga eksklusif hanya bisa didapatkan dalam Pokemon Go Battle League. Tapi untuk mendapatkan kostum Avatar ini tentu saja kita harus merangkat ranking yang ada dalam Pokemon Go Battle League ini. Well itu aja sih sebenarnya yang harus kalian perhatikan dalam Pokemon Go Battle League. Mungkin selama seminggu ke depan gue akan coba bener-bener mendalami soal Pokemon Go Battle League ini. Gue akan coba-coba terus. Kalau bisa setiap hari gue akan coba resultnya gimana. Gue akan bikin video lanjutannya nanti soal review gue apa yang baik dari Pokemon Go Battle League dan apa yang harus diperbaiki. Mungkin gue akan bikin video itu selanjutnya. Jadi kalau kalian pengen video itu coba like dan komen aja di bawah pendapat kalian juga gimana soal Pokemon Go Battle League ini. Dan ya mungkin itu aja. See you in the next video. Daru out.